saya nggak mau pelihara burung ini nanti saya lepaskan aja cuman ini nanti saya unboxing dulu biar teman-teman tau ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicomania Salam satu hobi jumpa lagi di channel saya ya Garis Kicau ini mau sedikit perkembangan ini ya cucak eh cucak kutilang sutra saya nah ini kemarin sudah saya ini ya saya posting untuk oceanya jadi burung ini sudah bunyi teman-teman di tempat saya cuman ini masih takut bianget sama saya nih ini lihat saya kayak lihat setan gitu ya teman-teman dia tuh bener-bener takut nggak tau kenapa ya jadi PN-nya ini jinakin ya sampai sekarang belum jinak ya baru sih ya mungkin baru berapa ya 4 hari nanti 3 hari nanti tempat saya ya cuman asiknya ini sudah ngefur total teman-teman sudah rajin bunyi bener-bener rajin bunyi apalagi kalau pagi ya nembak-nembak bagus ternyata burungnya bagus teman-teman tilang sutra itu warnanya bagus suaranya juga bagus ini oh iya teman-teman hari ini saya mau unboxing satu burung teman-teman nah ini burung sudah ada di rumah tinggal unboxing aja oke cekidot langsung aja kita unboxing burungnya ya cekidot ini dia teman-teman burung yang mau saya unboxing untuk kesempatan kali ini burung ini ukurannya sekitar 12-15 cm oh iya buat teman-teman yang belum subscribe di channel saya bisa subscribe dulu channel saya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga sehat selalu dan banyak rezeki teman-teman untuk burungnya sendirinya burung ini bisa berharga mahal banget bisa juga berharga murah banget teman-teman jadi tergantung kondisi dari burung ini cuman kalau mau pelihara ya harus hati-hati teman-teman saya nggak mau pelihara burung ini nanti saya lepaskan aja cuman ini nanti saya unboxing dulu biar teman-teman tahu ya ini burung apa buat sekedar informasi ini burung apa nah kita lihat dulu ya oke sebaiknya kita unboxing dulu nanti setelah unboxing kita lepaskan langsung aja ya teman-teman oke check it out oke kita buka talinya dulu ya kita harus ini termasuk burungnya gesit banget jadi bukanya harus hati-hati karena kalau nggak hati-hati nanti takutnya membrojol dari samping karena burung ini termasuk gesit banget untuk warna saya akuin keren banget kombinasi warnanya itu keren banget ya kita ambil dulu burungnya nah ini sudah ketangkep ntar saya balik dulu kepalanya kepalanya harus taruh ke depan ya kalau taruh belakang bahaya brojol dia nanti oke nah ini burungnya teman-teman nah ini burungnya sudah mau brojol kamu nah ini banyak yang sering bercanda ya ini burung gereja ya banyak yang sering bercanda ini itu gerejanya sudah masuk Islam belum ya kalau belum masuk Islam saya nggak mau beli itu cuma bercanda ya sebenarnya unik juga ya ada burung gereja cuman nggak ada burung masjid ya tapi emang banyak ya kosa kata di Indonesia atau tempat di Indonesia atau menyebut suatu istilah di Indonesia yang kadang ini ya diskriminatif ya contohnya itu ada ibu kota nggak ada bapak kota gitu terus ada burung gereja tapi nggak ada burung masjid ya cuman uniknya ada empret haji tapi nggak ada empret pastur ya maaf ya ini semua cuma bercanda jadi kita bahas ke burung ini ya ini burung sangat bagus menurut saya seperti yang saya bilang tadi ya burungnya bisa berharga murah banget dan bisa berharga sangat tinggi banget teman-teman bisa buktikan ya silahkan beli burung gereja ini yang sudah guacor harganya itu nggak ada yang di bawah 300 ribu 400 ribu aja kemungkinan nggak ada rata-rata di atas 500 ribu padahal harga bahannya itu murah ada yang 10 ribu ada yang 5 ribu ada yang 15 ribu pokoknya di bawah 20 lah malah banyak kan di bawah 10 ribu lah cuman begitu guacor jinak itu harganya itu bisa luar biasa tinggi banget dan bahkan mungkin nggak mengira ya kalau suara burung gereja itu sebenarnya bagus banget kalau teman-teman dengarkan baik-baik simak baik-baik suara burung gereja itu cat-catannya itu sangat bagus sekali dan bahkan rata-rata ya burung-burung lomba itu masteran utama sekarang ini burung gereja jadi burung gereja ini ini apa ya namanya untuk masteran kekinian itu ya burung gereja kalau yang lama itu kan kenari cililin sekarang itu yang lagi ini itu masteran ya burung gereja ini terus konin itu teman-teman nah itu buat masteran burung lomba yang baru in ya kemudian kalau teman-teman ya seumpama mau beli burung gereja itu saya sarankan beli yang masih anaan ya teman-teman kalau nggak dari lolohan itu kemungkinan besar jinaknya dan gacornya itu besar teman-teman itu prospeknya itu emang harus dari lolohan atau anaan kalau teman-teman belinya dari dewasa hutan ya atau dewasa tangkapan hutan atau muda hutan itu untuk jinaknya itu aduh-duh sulit sekali sulitnya minta ampun itu kicomania kebanyakan sudah membuktikan ya kesulitan burung ini untuk penjinakannya jadi diusahakan kalau teman-teman emang pengen burung gereja diusahakan beli yang baru anaan atau ngeloloh sendirilah atau beli dewasa yang sudah gacor tapi dari anak seperti itu teman-teman tapi kembali lagi ya budget yang harus dikeluarkan kalau beli burung gereja ini yang sudah gacor ya terutama ya itu tinggi sekali saya jamin harganya itu nggak ada yang di bawah 300 300 gitu aja udah-uduh sudah sulit nyari yang 300 gacor rata-rata ya 500 ke atas lah untuk burung gereja gacor kalau teman-teman yang mungkin punya di rumah silahkan komen di kolom komentar mungkin punya gereja gacor dan belinya berapa silahkan komen di kolom komentar ya biar pada tahu ya answer-answer kalau mau beli gereja gacor itu harganya berapa jadi silahkan komen di kolom komentar ataupun yang punya pengalaman pelihara burung gereja juga silahkan komen di kolom komentar ya kita sekarang bahas coraknya ya coraknya ini menurut saya luar biasa banget kombinasi warnanya ini cantiknya minta ampun ya walaupun mungkin kombinasi warnanya itu cuman putih coklat sama ini ya coklat keemasan nah ini putih coklat coklat keemasan wajahnya ini loh kombinasi warnanya itu benar-benar cantik banget tapi sebenarnya ya teman-teman sejenis burung finch itu emang warna kombinasinya itu bagus-bagus seperti cucak eh cucak gelatek belong terus emret haji terus gereja ini itu sebenarnya walaupun warna dasarnya coklat tapi kombinasinya itu bagus-bagus teman-teman oke teman-teman ini ya sedikit info ya untuk burung gereja ya ini bukan burung masjid ya ini gereja dan ini agamanya gak islam gak kristen ya ini dari sananya namanya burung gereja gak tau yang pertama ngasih nama burung gereja itu siapa juga gak tau kayaknya dari Eropa ya karena burung ini kalau dilihat dari sejarahnya kayaknya pendatang di Indonesia ya aslinya itu kalau gak salah burung Eropa teman-teman oke kita lepaskan aja ya burung ini ya oke check it out kita lepaskan bareng-bareng oke teman-teman kita lepaskan di depan rumah ya nah ini anteng banget cuman biasanya gerakannya mendadak ya nah ini 1, 2, 3 kita lepaskan 1 agak belerang nih sinar mataharinya 1 2 3 bye-bye terbang teman-teman seneng sekali dia kita zoom ya oh dia tuh 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 dia tuh dia masih di pager perumahan tuh teman-teman nongkr disitu dulu mungkin ya oke teman-teman sampai ketemu di video-video berikutnya dengan unboxing unboxing berikutnya buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu channel saya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya oke bye-bye salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati